Intro Dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah menjadi kekuatan dunia yang tak tertandingi dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kota. Meraih prestasi yang sebelumnya dianggap pustahil oleh negara-negara barat, kemajuan Cina dalam pembangunan jembatan raksasa menjadi bukti kekuatan teknologinya. Jembatan-jembatan ini bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga memicu perdebatan politik internasional menarik perhatian bahkan dari Presiden Amerika Serikat. Dan inilah dia 7 jembatan Cina yang melampaui batas-batas rekayasa. Jembatan Naga Dikenal sebagai Jembatan Naga di udara, Jembatan Tiga Lantai ini melintasi Gunung Tianlong di Provinsi Sangsi Utara dengan panjang 30 km. Diselesaikan dalam waktu satu tahun dari Maret 2018 hingga Mei 2019. Keajaiban setinggi 350 meter ini adalah solusi cerdas untuk menghubungkan daerah rendah dengan pegunungan tanpa perlu membuat terowongan mahal. Jembatan jalan raya ini dibangun dengan balok-balok kota yang memakan lebih dari 7.000 ton baja. Sesuai bentuknya yang berbelok-belok, jembatan ini digambarkan seperti seekor naga reksasa yang melayang di atas gunung. Hal ini menarik penduduk lokal dan wisatawan terdekat untuk melihat dan melintasinya. Para pengemudi mengatakan mereka merasakan sensasi seperti menaiki roller coaster saat berkendara melintasi jembatan ini. Jalan Layang Huang Juan Dikenal sebagai Jalan Layang Guyang, struktur ini di Provinsi Guizhou menjadi persimpangan paling rumit di dunia. Hanya satu pandangan saja tidak cukup bagi para pengemudi untuk memahami tingkat kerumitan pada persimpangan jalan ini. Disebut juga sebagai Jumbatan Layang Guyang yang terletak di Provinsi Guizhou. Jumbatan ini mulai dibangun pada tahun 2009 dan dibuka untuk umum pada tahun 2017. Jumbatan Layang inilah yang belakangan viral di berbagai media sosial karena keunikannya yang mengejutkan banyak orang. Bagaimana tidak, Jumbatan ini memiliki tingkat 5 dan terdiri dari 15 jalur landai yang mengarah ke 8 jalur berbeda, membuat Jumbatan Layang ini menjadi persimpangan yang paling rumit di dunia. Struktur dari Jumbatan ini mencapai ketinggian 37 meter yang menghubungkan 3 jalan tol utama. Jika pengendara salah memilih jalur, maka selamat mereka akan berputar-putar mengelilingi kota. Jumbatan Gantung Aizai Jumbatan Gantung Aizai Jumbatan Gantung Aizai, salah satu jumbatan gantung tertinggi di dunia, menawarkan pemandangan menakjubkan setinggi 350 meter di atas lembah. Jumbatan Aizai adalah salah satu jumbatan gantung tertinggi di dunia yang menawarkan keindahan dan pemandangan menakjubkan. Melayang tinggi di atas lembah pada ketinggian 350 meter, Jumbatan ini menawarkan pengalaman eksotisme yang tidak terlupakan. Dengan desain yang cerdas dan ergonomis, Jumbatan Aizai tidak hanya indah, tetapi juga menunjukkan keahlian teknik yang tinggi. Jumbatan yang memiliki panjang bentang utama sekitar 1000 meter ini, dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada akhir 2011. Simpul Keberuntungan Berdiri megah di kota Cangsa, Jumbatan Lucky Note adalah batu permata arsitektur yang tak tertandingi. Diselesaikan antara 2014 dan 2016, Jumbatan sepanjang 185 meter dan tinggi 24 meter ini terinspirasi dari cincin Mobius dan seni Tiongkok tradisional. Menjadi simbol keberuntungan dan kesuksesan di kota ini. Bentuknya terinspirasi dari cincin Mobius dan seni tradisional Tiongkok dengan nama Lucky Note. Dengan rangka baju merah yang naik dan turun melitasi alurnya, memungkinkan pejalan kaki dapat menikmati pemandangan sungai danau kota dan pegunungan sekitarnya. Sehingga para wisatawan tidak segan-segan datang berbondong-bondong untuk sekedar mengambil foto. Jumbatan Sido Melitasi Sungai Sido pada ketinggian mencengangkan 496 meter. Jumbatan Sido adalah jumbatan kabel tertinggi di dunia. Menggantung di atas ketinggian yang mengesankan dari dasar Sungai Sido, terdapat sebuah karya seni teknik modern yang merangkul langit dan menantang batas-batas kreativitas manusia. Jumbatan Sido atau yang dikenal dengan jumbatan Sungai Sido ini adalah jumbatan kabel tertinggi di dunia dengan ketinggian 496 meter. Jumbatan ini selesai dibangun China pada tahun 2009 dengan biaya sebesar 720 juta yuan atau sekitar 100 juta dolar. Jumbatan ini sendiri memiliki panjang lebih dari 1.200 meter dan merupakan bagian dari jalan tol G50 Huyo yang menghubungkan Shanghai di pantai pasifik dengan Chongqing dan Chengdu di barat. Jumbatan Bayi Panjang Jumbatan Bayi Panjang menawarkan pengalaman mengemudi yang unik di bawah ketinggian 565 meter. Sering diselimuti awan dan kabut tebal, Jumbatan Bayi Panjang menawarkan pengalaman berbeda saat berkedara melintasinya. Di bawah jumbatan Bayi Panjang, dunia lain terbentang dengan keindahan sungai yang bergejolak dan menakutkan. Bagaimana tidak, jumbatan ini menggantung tinggi di atas lembah sungai Bayi Pan pada ketinggian 565 meter yang menjadikannya sebagai jumbatan tertinggi di dunia saat ini. Jumbatan Bayi Panjang sendiri dibangun sebagai bagian dari proyek Jalan Raya Nasional yang menghubungkan Provinsi Guizu dan Provinsi Yunan. Pembangunannya dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016 dengan biaya konstruksi yang dihabiskan sekitar 1,2 miliar yuan atau setara dengan 2,6 triliun rupiah. Panjang jembatan Bayi Panjang ini sekitar 1.341 meter dan bentang utamanya sepanjang 720 meter. Kalau menurut kalian semuanya, bagaimana pendapatnya tentang jumbatan-jumbatan tersebut? Jawab di komentar ya! Terima kasih telah menonton!